Assalamualaikum sahabat berkebun sahabat organik di kebun atap rumah jam setengah lima teman teman sinar mataharinya masih tinggi dan sekarang saya mau panen petik petik yang bisa dipanen cabai juga sudah pada merona dan saya mau panen ini kangkung kangkung ini sudah pernah dipanen sekali dan ini mau dipanen kedua kali alhamdulillah ini masih rimbun dan sekarang saya mau panen-panen dulu dan lanjut mau pindah tanam pak choy sebelum panen kita update dulu kebun di atap rumah kemarin saya baru beresin disini teman teman bersih bersih pantainya disini kan kemarin pohon kacang panjang nah sekarang dipindah kesini pohon kacang panjangnya di pinggir pagar dan ini tomat juga mau dipanen ini juga kacang panjangnya mau dipanenin ini kacang panjang merah yang bibit dari bunda endai nanti kita panen ya ini dan disini ini ini masya Allah seladinya subur-subur ya teman teman masya Allah ini tadi saya baru siram ini gulmanya dicabut aja dan disini ini ada pot empat pot ini saya mau tanemin kacang panjang di pinggir pagar biar dia merambat ke pagar sini ini potnya ini bekas kacang panjang lama ini medianya media bekas yang sudah dicampur lagi dengan kohe kambing dan kapur dolomit serai dipindah kesini ini serainya subur banget teman teman tumpang sari sama bayam bayam liar nanti dipetik juga bayam liarnya ini kuca yang tumpang sari sama si kalenero ini kalenero nya sebagian dipindah kesini ya teman teman disini ini masih daun bawang dan kuca disini ini okra nya sudah tua bibit okra nya nanti saya panen juga dan disini ini pot kosong ini saya mau buat nanam pak choi nya ini alhamdulillah ini tomat mawar nya sudah berbuah loh teman teman tapi ini buah nya kurang maksimal ya karena ini tanah medianya media bekas dan dari kemarin saya belum kasih pupuk nanti dipupuk sekalian dan disini ini pohon kalenya sebagian masih ada disini dan ini selada nya masya Allah subur banget nanti dipanen juga ya kamu selada ini pak choi nya yang siap dipindah dan ini bawahnya nih teman teman ada yang makan grepes grepes ini tadi pagi saya lihat ada bekicat yang disini makannya shreddy juga ini belum sempat memindahin ya Allah sekarang petik dulu kacang panjang bismillahirrahmanirrahim bunda endai terima kasih ya kacang panjangnya ini sudah dipanen kedua kali dalam sana adakah kamu ini cik tumpang sari sama buncis ya teman 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 gak tau buncisnya itu ada atau enggak ini kacang panjang yang tua ini yang sudah kering nanti saya mau panen dan ditanam disini teman teman tanam ulang ya panen tanam seladanya roman romannya mau dipanen juga bismillah ini mau buat nanam lagi potnya bismillahirrahmanirrahim ini dibuat salad enak roman ini juga enak ditumis tumis cepat pakai ebi gitu enak nanti dicuci dulu ya kotor ini juga mau dipanen ini sepertinya dia mengeluarkan bunga yang ini jangan ini aja yang dipanen nanti potnya dipakai lagi lagi ini kayak mengeluarkan bunga teman teman sayang kasihan dia kalau mengeluarkan bunga jangan ini dulu sama ini alhamdulillah mana tadi tempatnya cari 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 disini nanti dibersihkan dulu tomat kamu dipanen ya bismillahirrahmanirrahim ini tomat carinya buat bikin pindang ikan enak ya teman teman seger alhamdulillah ini dan sekarang ini saya mau petik ini si bayam liar ya mau di bening ini enak teman teman kalau bayam liar itu enak kecil kecil lihat taksturnya dan tadi lihat dimana lagi sini ini 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 juga ini ini tombos sendiri teman teman bayamnya ini di bening pakai jagung muda enak pakai putren sini seperti ini ada juga disini ini tumpang sari sama kale kale nero tumpang sari sama bayam ditocol sambal juga enak pakai bungu pecel juga enak ini alhamdulillah ini buat ijo-ijoan teman teman kalau buat sayur enak cukup simpan sini nah sekarang tangannya kotor kena bunga bayam ini petik okra ini okra pipit okra ya teman teman ini ada ada tiga yang sudah tua jadi punya bibit okra banyak ini okra ini bijinya banyak banget ya jadi satu batang ini satu buah okra ini bisa jadi bibit banyak benihnya banyak dan dia nih teman teman cabangnya banyak dan dari cabang ini dia sudah tumbuh lagi bunga bunganya alhamdulillah okra nya perlu putus cat bismillah alhamdulillah ini sepertinya kan ini atas sudah ini udah gak ada batang pucuknya udah gak ada ini dipotong aja karena dia dari bawah sini sudah keluar tunas-tunas baru lagi kalau ini masih ya teman teman masih ada sudah ada pentilnya ada empat ini juga ada empat dan ini ada cuman ini sudah tua sudah keras kalau okra itu harus yang mudah banget dipencetnya masih empuk nah itu masih enak kalau ini sudah gak enak dimakan ini pipit okra nya nah sekarang kita lanjut ke kangkung kangkung kamu kamu dipetik ya Bismillahirrahmanirrahim ini kalau dibiayin nanti dia akan keluar lagi kangkung ini suka banget sama air sering sering disiram aja pagi sore teman teman saya potongin dulu nanti baru diambil ini saya skip dulu ya teman teman karena lama kesana potongnya ini yang saya ambil 3 pot teman teman ini alhamdulillah ini dapatnya segini lumayan banyak ini satu tumisan alhamdulillah ini panen ke dua kali teman teman ini 3 pot yang saya panen dan ini masih ada 3 pot lagi nanti dipanen di lain waktu ini sudah cukup soalnya simpan sini dan lanjut mau ke cabai 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 bismillahirrahmanirrahim ini cabai yang lama yang waktu itu sempat sakit alhamdulillah ini kalau buat sambal masih sudah cukup dan ini dia sudah keluar bunga bunganya lagi teman teman ya kebawa kasihan dia disini yang merah sudah habis sudah dapet dua genggaman ini panennya hari ini teman teman kacang panjang selada bayam ini bayam ya tangkung cabai tomat okra alhamdulillah dan sekarang saya mau lanjut mindahin pakcoy bismillah ini pakcoynya sudah disiram air ini telat sebenarnya teman-teman ini sudah besar sekali dia nanti disini tempatnya yang mau buat nanem pakcoy ini saya berapa 4 ya 4 pohon bismillahirrahmanirrahim ini dimakan sama itu tadi bekicat tadi pagi ketemu dimakan sama bekicat ini media baru media lama ya teman-teman nanti insyaallah kalau sudah dia sudah agak 1 minggu saya tambahin media yang baru mudah-mudahan dengan izin Allah media bekas pun bisa subur dengan izin Allah ini akarnya sudah panjang ini mungkin sudah 1 bulan kelamaan waktunya baru sempat sekarang teman-teman Alhamdulillah ini saya sekit dulu ya teman-teman karena masih panjang masih banyak pindahin ini sudah selesai pindah-pindahnya pindahin pak coynya ini dapat 7 pot Alhamdulillah ini sudah dipindahin semuanya tadi bibitnya kan disini teman-teman nanti disini buat nyembal lagi dan ini saya tadi mindahin seledri kesini seledrinya masih banyak nah sekarang saya mau lanjut tanam kacang panjang ini tadi yang panen kacang panjangnya saya mau bukain dan ditanam ditanam ulang teman-teman nanti dapat seberapa sepertinya ini banyak ini saya bukain dulu ya Alhamdulillah ini bibitnya bibit kacang panjangnya lumayan dapat banyak teman-teman dari 5 helai kacang panjang dan ini siap saya tanam satu potnya saya mau isi 4 benih aja ini dia ngumpet disini potnya di pinggir pagar ada 4 pot karena ini potnya besar saya isi 4 ya 4 benih kacang panjang nanti kamu tumbuh supur ya disini ngebangin dulu ini sepertinya ada telur si itu bagi cot bismillahirrahmanirrahim selamat di tumbuh supur ya kacang nah ini bisa diisi juga 5 kalau 1 tak tumbuh ini juga media lama ya teman-teman misalnya isi 5 deh kalau 1 tidak tumbuh tumbuh biar ada penggantinya tapi bismillah mudah-mudahan tumbuh semua itu tinggal di siram dan saya juga mau menanam timun jepang lagi ini karena tempatnya sempit depannya depannya ada depannya ada ini rakai rakslet yang satu disini sebelah sini umpetnya saya isi lima ya lima aja pokoknya kalau nanam kacang panjang insyaallah panennya berkali-kali teman-teman nah alhamdulillah ini disini saya kasih satu satu aja karena bibitnya ini cuma tiga ini bibit si timun jepang ya teman-teman bibit tomat yang sudah busuk ini dia pecahin disini ini mudah-mudahan kamu tumbuh supur ya tomate timun jepang karena saya suka banget sama timun jepang teman-teman ya tuh genjah banget gitu kalau berbuah tuh banyak dan cepet cepet banget berbuahnya alhamdulillah dan sekarang siap disiran alhamdulillah ini panen tadi banyak macam sayurnya dan sudah mindahin benih bibit pakcoy sudah nanam kacang panjang sudah nanam timun jepang ini kebun atap ya agak sepi ya teman-teman karena sudah dipanenin dan baru tanam ulang lagi dan dari kemarin gak ngurus kebun alhamdulillah sekarang sudah ada waktunya untuk ngurus kebun dan sekarang kita siram-siram airnya sudah dinyalain siram-siram ini tadi si kacang panjangnya nanti harus dikasih lidi ya atau sumpit ditancepin biar gak diacak-acak sama kucing dan ini kali kerlinya teman-teman kali kerlinya anakan alhamdulillah dia tumbuh syukur ada 3 pot mudah-mudahan kamu cepat beranak ini pakcoynya tadi yang baru dipindah harus disiram kalau baru mindah gini harus pagi sore disiram ya teman-teman dan besok waktunya untuk memupuk memupuk ini tomat nah ini kegiatan saya di kebun sore ini terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat dan ayo kita berkebun di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih